Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya bisa channel tutorial dan review channel yang membahas putar aplikasi smartphone channel yang selalu berbagi tips cara menggunakan beragam aplikasi di handphone anda ya dan di video kali ini akan saya bahas cara menggunakan fitur screenshot di Google Chrome ya namun sebelum saya bahas lebih detail bagi anda yang baru bergabung di channel ini yang belum subscribe silahkan subscribe dulu klik icon loncengnya agar anda selalu update dengan informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya tinggalkan komentar anda komentar yang positif komentar yang bisa membangun channel ini lebih baik kedepannya dan share teman-teman grup komunitas dan keluarga besar anda di sosial media oke baik teman-teman kita akan mulai saja cara menggunakan fitur screenshot di Google Chrome ini ya kita buka saja aplikasi Google Chrome nya disini kita ketik kata kunci ya di kolom pencarian ini terserah mau mencari apa saya akan mencari gambar kucing saya kita klik gambar dulu biar kelihatan semua kucingnya kita cari saja bisa cari yang ini saja kita buka untuk fitur screenshot di Google Chrome ini sangat membantu ya teman-teman kadang-kadang kita mencari gambar image atau foto di Google Chrome sering kita temui indala ada saat mendownload sebagian tidak bisa didownload nah fitur screenshot ini sedikit banyaknya sangat membantu untuk mengambil gambar tersebut nah contohnya seperti ini gambar ini nggak bisa didownload ya teman-teman jadi harus di screenshot caranya gimana kita ke menu titik tiga di atas ini ya lalu kita klik bagikan dibawahnya udah ada fitur screenshot untuk aplikasi Google Chrome versi terbaru sudah ada seperti ini ya jika teman-teman aplikasi Google Chrome nya masih versi lama bisa diperbarui kita klik screenshot disini lalu kita pangkas ya disini ada menu cropping ya kita cropping dulu ini kita gulir pinggai croppingnya kita paskan di gambarnya seperti ini setelah dirasa sudah pas lalu kita klik tentangnya dan kita pilih berikutnya di pojok kanan atas ini tinggal pilih mau dibagikan screenshot tersebut di sosial media atau Anda hanya ingin menyimpannya di galeri ya kita lihat di galeri apakah sudah tersimpan sini udah tersimpan ya teman-teman untuk kualitas gambar diturut screenshot ini kualitasnya enggak beda jauh dengan gambar yang didownload ya artinya gambar ini masih tajam seperti kita mendownload aja dibanding kita screenshot dari handphone gambarnya kurang bagus ya kualitasnya karena udah di cropping resolusinya juga udah berkurang ya kira-kira seperti itu teman-teman selamat mencoba selamat mencoba